Halo guys, welcome back to Korea Realmeet bersama orang Korea yang medok 13 Maret 2023 Dispatch itu mengupload berita berhubungan dengan salah satu member dari idol ataupun boy group bernama DKG atau DKZ lebih tepatnya member bernama Gyeongyun karena dia ini ternyata merupakan bagian dari agama sesat yaitu JMS Dispatch ini ternyata mewawancari Gyeongyun secara langsung 2 kali pada tanggal 8 dan 10 Maret, ini beritanya bakal tak rangkum, by the way buat bol-bol yang bingung JMS itu apa JMS itu adalah agama sesat yang ada di Korea, dan Gyeongyun ini kelahiran tanggal 21 Februari tahun 2000, jadi masih mudah banget langsung tak bahas inti dari berita kali ini karena cukup banyak yang minta ini dibahas Sebelum tak mulai, di beritanya ini tertulis juga bahwa ini bukanlah pendapat yang diutarakan oleh Gyeongyun untuk membela dirinya ini tujuannya bukan untuk membela dirinya, melainkan dia itu lebih pengen membagikan perasaan dia dan juga bagaimana rasa dia ini merasa bersalah dan juga apa yang dia rasakan melalui kesempatan introspeksi diri kali ini, oke? Jadi disini Gyeongyun sekali lagi menyatakan bahwa dia itu tidak ada maksud untuk membela diri tapi dia membagikan apa yang dia rasakan sebagai salah satu bagian dari JMS setelah dia tahu bahwa agama yang dia percaya selama ini adalah agama sesat. Di awal berita dimulai dengan pernyataan bahwa Gyeongyun mengaku bahwa dia ini merupakan bagian dari agama JMS dan bahkan saat dia ini mulai berada di dalam perut ibunya dan sejak kecil dia itu sudah ikut pergi ibadah bersama mamanya katanya dan disitu dia juga menambahkan bahwa mamanya ini kemungkinan besar memiliki kepercayaan lebih kuat dibandingkan Gyeongyun karena udah 20 tahun mengikuti JMS ini dan bagaimana mamanya ini mulai masuk JMS itu ternyata berawal mula dari adik kandung mamanya alias tantenya Gyeongyun yang masuk ke JMS terlebih dahulu nah kenapa tantenya itu bisa ikutan ke agama ini memang benar saat ini tantenya menjadi seorang pendeta tetapi waktu itu tantenya itu cuma seorang kantoran dan waktu dia membaca Alkitab dia itu kurang paham tetapi penjelasan JMS ini menjelaskan semua ketidakpahaman yang dia rasakan sehingga mulai ikut ke JMS dan juga mengajak kakaknya yaitu mamanya Gyeongyun dan akhirnya Gyeongyun juga jadi ikutan jadi tantenya ini mulai masuk ke JMS tahun 1994 dan yang bikin tantenya itu begitu percaya adalah ketua agamanya yaitu Jong Pyongsep ini katanya udah membaca Alkitab dari awal hingga akhir sebanyak 2000 kali jadi kayak dia itu puam gitu ya itu image yang dimiliki sehingga masuk ke agama JMS ini jadi Gyeongyun itu menganggap bahwa setiap minggu dulu waktu dia tinggal di kampung halamannya itu dia setiap minggu bersama orang tuanya sama tetangga-tetangganya yang lumayan tua mereka itu pergi bersama ke gereja JMS ini dan cukup banyak orang bertanya kepada Gyeongyun loh kamu kok bisa gak sadar sih kalau agamamu itu sesuatu orang jelas-jelas ketua agamamu itu bilang kalau dia ini adalah perwakilan Tuhan lah dan secara gak langsung dia itu bilang kayak dia ini Tuhan kok kamu gak paham kenapa disini dia menjelaskan bahwa tentu kalau misalnya dia itu belak-belakang bilang saya Tuhan siapa yang percaya tapi untuk mendengarkan kata bahwa dia ini Tuhan 2 jam sebelumnya Jong Myung Sook ini menyampaikan pesan yang begitu panjang sehingga saat dia bilang bahwa dia ini Tuhan orang-orang itu kesannya kayak wah gini tuh gitu jadi istilahnya kalau cuma dengar belakangnya memang terkesan kayak penipu tapi kalau mendengar penjelasan di depannya orang-orang itu reaksinya beda dan itu yang mengakibatkan kenapa Gyeong Win juga katanya sempat percaya ke agama ini lalu dispatch itu juga tanya masa cuma gara-gara itu kan ya pasti ada alasan lain juga yang bikin kamu percaya nah disini Gyeong Win itu menambahkan juga gak cuma itu orang-orang sekitar itu semua bilang itu loh orangnya hebat itu loh orangnya hebat sehingga kesannya Jong Myung Sook ini adalah seseorang yang pintar banget yang hebat banget dan ditambah lagi dengan kesaksian-kesaksian yang orang-orang bilang kalau seharusnya itu dioperasi tapi setelah didoakan sembuh lah setelah didoakan membaik lah tiba-tiba dokter bilang tidak perlu operasi lah gitu-itu yang membuat kesannya Jong Myung Sook ini semakin bersinar lagi katanya dan disitu Gyeong Win menambahkan bahwa alasannya dia masuk ke JMS ini sebenarnya bukan dia yang milih tapi keluarganya itu udah JMS sehingga dia ikutan dan dia bilang bahwa mungkin yang membuat keluarga saya ini lebih terhasut lagi ataupun lebih terjerumos lagi ke agama ini itu gara-gara saya katanya terus di spes nanya loh emang apa hubungannya sama kamu jadi ternyata Gyeong Win waktu dia ini SD kelas 2an kepalanya itu pernah kayak terbentur pokoknya pernah cedera nah setelah cedera dokternya itu bilang kalau kepalanya ini sedikit parah kondisinya kayak kemasukan kayak apa ya terisi air gitu seharusnya kan bagian kepala sini kan adanya yang cuman darah dan juga organ-organ pentingnya sampai dia itu cuman muntah-muntah beberapa hari gak bisa makan sehingga orang-tuanya udah bingung udah sedih dan waktu itu dia ini didoakan sama orang JMS tiba-tiba 3 hari setelah itu dokter bilang wah gak perlu operasi diakibatkan itu orang tuanya itu mulai kesaksian dan juga mulai lebih masuk lagi ke dalam agama itu dan setelah itu dispatch tanya kalau menurut kamu sendiri emang kejadiannya gimana sih apakah benar-benar karena didoakan atau gimana disini Gyeong Win bilang kayak gini menurut saya gini kayaknya sama kayak kena covid setelah kena covid minum obat aja 3-4 hari setelah itu kan membaik jadi kayaknya waktu itu memang saya lagi membaik dan kebetulan didoakan sehingga kesannya saya ini sembuh dikarenakan doa padahal ya memang harusnya sembuh gitu jadi dia bilang itu kayaknya kebetulan aja tapi karena mungkin ya namanya dokter juga bisa salah atau gimana kalau ini menurutku mungkin dokternya bilang wah ini kayaknya parah gini tapi setelah dilihat lebih baik ternyata ini bisa membaik seharusnya tapi bisa jadi dari sudut panggang dokter daripada dibilang sehat nanti memburuk kan gak bagus lebih baik dibilang ini bisa jadi butuh operasi yuk kita pantau 3 hari dulu daripada oh ini kayaknya gak apa-apa kita pantau 3 hari lagi ya 3 hari kemudian operasi kalau gitu gak enak jadi bisa jadi mungkin dokternya itu jadi mungkin ini menurutku bisa jadi dokternya itu bilang dengan kemungkinan terburuk kemungkinan terburuk padahal ya bisa jadi gak seburuk itu dan bahkan Gyeongyun itu pernah ikutan acaranya CMS yang kumpul dari satu daerah dan setelah ditanyainya apa betul kamu pernah kesana dia ngaku bahwa dia pernah kesana tapi waktu kesanapun dia itu gak terlalu nyadar kalau ada masalah kejadian seksual yang terjadi di tempat itu karena orang-orang yang datang dari kampungnya itu ya semua cuma main bola waktu berenang pokoknya main aktivitas-aktivitas olahraga gitu jadi mereka itu gak sadar apalagi Gyeongyun ini berasal dari kota yang bernama Yongdok Yongdok ini terkenalnya itu cuma kepiting udah dan ini kemampung banget bahkan aku yang pernah kesana sekali kayaknya 2 tahun yang lalu ini kemampung banget cuman bener-bener beda banget sama Seoul cuman ada pantai cuman ada seafood gitu nah dia itu berasal dari tempat itu dan dia bilang kalau di gerejanya itu cuman ada 10 orang jadi kalau di tempat ibadahnya itu cuman 10 orang pasti saling kenal ya dan mungkin agamanya sesat tapi di bawah ini kan gak semua orang orang jahat jadi bisa jadi ketua agamanya yang sesat yang bawahnya ini baik-baik aja jadi dia gak mengira kalau agama yang dia ikuti ini adalah agama yang sesat dan waktu ditanya di dispatch kamu pernah gak ikutan aktivitas di JMS itu pernah gak gitu dia bilang di JMS itu banyak jenis aktivitasnya kayak hip hop dance vokal gitu dan mereka itu cukup banyak aktivitas-aktivitas di luar doa atau gitu itu dan waktu itu dia itu karena memang suka nyanyi tapi kondisi ekonomi rumahnya itu gak mencukupi untuk training vokal untuk belajar nyanyi sehingga dia itu ikutan kayak grup vokal yang ada di JMS dan waktu dia ikutan itu gak cuman disuruh nyanyi lagu-lagu gereja tapi lagu-lagu pop ya kayak perkumpulan nyanyi biasa gitu dan dia itu ikutan mulai SMP kelas 3 dan waktu ditanyai apakah kamu pernah perform untuk JMS jadi misalnya ke tempat mana untuk mempromosikan JMS itu kamu pernah gak gitu dia bilang pernah waktu kelas SMP kelas 3 sampai SMA kelas 1 dia pernah kayak satu atau dua kali katanya pernah ikutan nyanyi di depan orang-orang gitu tapi waktu itu dia itu ngiranya ini bukan kayak aktivitas yang keagamaan tapi lebih kayak ya nyanyi kumpul-kumpul sama orang-orang yang suka laku gitu-itu katanya oke jadi Gangun yang lahir di tahun 2000 dia ini tumbuh besar di Yongdok dan di tahun 2018 bulan Juli itu dia baru masuk ke entertainment saat ini dan debut di bulan April tahun 2019 aku melihat ini sebagai orang Korea yang tinggal di Seoul Yongdok itu sungguh wampung banget jadi mungkin bisa jadi situasi di Yongdok sama Seoul ini beda banget dan mungkin disini akamah sesatnya itu benar-benar terus sistemasi tapi di Yongdok itu cuma sebatas ada cabang kecilnya mungkin ini aku gak membela tapi mungkin tapi sungguhan Yongdok itu kewampung banget dibandingkan kota-kota lain di Korea itu kewampung banget dispatch itu juga tanya tapi sebelum muncul di sari Netflix terus rame rame kayak sekarang ini jujur kan udah pernah keluar di berita kalau CMS itu Jong Myung Soknya pernah masuk ke penjara lah karena dia ini percaya akamah sesat lah dan lain-lain nah waktu itu kamu kok gak percaya berita kenapa dia bilang kayak gini jadi waktu dia itu kecil dia itu katanya pernah bilang ke temannya kalau dia ini ikutan agama CMS tapi dikarenakan dia bilang kayak gitu dia itu dibully sehingga sejak saat itu dia itu gak pernah lagi bilang kalau dia ini ikutan agama CMS ketika ditanya orang dia bilangnya itu Kristen karena dia itu berusaha melindungi dirinya sendiri kayak menutupi dirinya sendiri dan memberikan jawaban yang tidak terlalu sensitif dan setelah dia debut sebagai idol katanya dia itu udah gak pernah ikutan aktif lagi di agama CMS dan dia itu juga ditanya udah liat gak komen-komen negatif yang dituliskan sama para netizen dia bilang jujur dia udah baca komen-komen kayak orang-orang yang bilang keluar aja kamu dari di KZ ikutan itu loh CMS aja so no cukup banyak yang bilang kayak gitu nah disitu dia bilang bahwa bukannya saya itu gak paham betapa sakitnya para korban-korban yang diakibatkan agama-agama sesat ini termasuk CMS ini tapi dengan ini saya berharap orang-orang yang terjerumus ke agama sesat ini bisa cepetan keluar dari agama sesat dan dengan kesempatan ini satu kali lagi saya mohon maaf dan berikan saya kesempatan satu kali lagi katanya nah dan disini dia juga menambahkan bahwa dia kedepannya tidak bakal ikutan CMS lagi jadi setelah ini menjadi rami pertamanya itu dia bilang kalau oh saya gak tahu kalau agama saya sesat dia pertamanya itu pernah bilang kayak gitu katanya kenapa dia waktu itu menjawab seperti itu tujuannya itu bukan karena dia gak tahu kalau ini agama pernah dibilang agama sesat atau gimana tapi maksud dia bilang kayak gitu pada waktu itu ini yang bilang mata dan telinga jadi sama kayak gini misalkan ya agamaku ataupun agama polo-polo agama yang kita percaya masing-masing itu tiba-tiba suatu hari dinyatakan kalau itu agama sesat pasti kayak masa sih masa agamaku sesat ya dan tiba-tiba semua orang bilang wah kamu percaya agama sesat ya misalnya gitu pasti cukup bingung ya nah mungkin itu kondisi yang terjadi terhadap Gyeongyun disini dan setelah itu ini yang agak sakit hati aku dengernya dia bilang di satu sisi saya juga bersyukur saya gak terlalu terkenal karena kalau mungkin saya lebih terkenal bisa jadi saya lebih digunakan lagi sama GMS tapi untungnya saya gak terlalu terkenal dan dengan ini saya juga menyatakan bahwa tidak ada lagi GMS gitu nah setelah itu ternyata Dispatch ini juga sempat mengawancarai mama dari Gyeongyun ini agak sakit hati aku waktu bacanya jadi ketika mamanya ditanyain udah nonton belum seri dari Netflix mamanya bilang bahwa jujur masih gak berani nonton Netflix karena kepercayaannya selama ini itu bakal hancur ketika nonton ini jadi masih belum siap untuk nonton nah terus Dispatch saya berarti masih percaya agama saya masih belum keluar ya nah ketika ditanya itu dia bilang kayak gini mamanya bilang kayak gini jujur waktu putra saya telepon ke saya bilang bahwa mah ternyata selama ini ternyata selama ini kita tertipu waktu anak saya bilang kayak gitu jujur waktu itu saya agak bingung jadi kayak bingung masa agamaku ini agama sesat kayak gitu nah ini yang bikin aku agak gitu di hati mamanya ini bilang tapi yang pasti tidak ada agama apapun yang melebihi putra saya kalau demi putra saya gak cuman keluar dari agama GMS semua saya bisa lakukan dan papanya yang kebetulan ada di sebelah waktu di wawancara bilang bahwa apa keluar dari GMS gak cuman keluar dari GMS kedepannya tidak ada lagi saya pergi ke dekat-dekat tempat ibadah kalau didengar dari isu depan orang yang beragama mungkin kesannya kayak ateis gitu tapi disini lebih kayak aku itu aku ini aku ini sendiri juga segitunya marah dengan faktanya ini dan aku sendiri bener-bener udah gak mau lagi terikat sama ini dan disini juga menunjukkan seberapa jengkel mereka terhadap dirinya sendiri kayak gara-gara percaya agama aku dihujat kayak gini dan bahkan anak aku juga kena masalah gitu makanya di Korea ini cukup banyak orang-orang mulai gak percaya agama karena yuk bisa jadi gini nih ngiranya udah memiliki kepercayaan ternyata kepercayaannya sesat gitu dan juga ditanya apakah anda ini pernah ngajak fansnya Gyeongyun itu untuk ikutan GMS soalnya mamanya ini punya cafe ternyata terus ditanya apakah pernah mamanya bilangnya enggak bagaimana bisa saya mengajak fans-fans yang mencintai anak saya ini untuk ikutan agama saya faktanya bahwa anak saya ini didukung aja saya udah seneng kayak gitu nah terus mamanya ini juga bilang bahwa dirinya itu malu dan merasa begitu maaf kepada putranya karena ini kayak serasa kesalahan mamanya gitu kalau misalnya aku ini gak percaya agama ini anakku itu gak mungkin sekarang kena hujat kayak sekarang dan dengan ini saya juga berharap semoga anak saya bisa kembali seperti normal secepat mungkin jadi jadi disini kondisinya adalah Gyeongyun mengakui bahwa dia itu pernah ikutan GMS dan udah keluar dan mamanya juga bilang jelas bahwa dirinya sempat di GMS tapi saat ini mereka tau kalau itu adalah pilihan yang salah oke polo-polo jadi ternyata agak panjang ini padahal udah tak rangkum jadi ada beberapa poin yang gak tak masukkan karena kalau tak masukkan semua apa bedanya sama baca ya jadi menurutku kalau video mending poin-poin pentingnya aja yang gak sampaikan oke polo-polo video kali ini sampai disini makasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya yuk tapi untung yuk orang-orang akhirnya keluar dari agama sesat seri Netflix yang terbaru ini dampaknya bagus banget dan bahkan agama GMS ini hari ini tanggal 13 di malam hari ini jam 11.28 waktu Korea ini bahkan di channel Youtubenya sendiri beberapa petinggi di agama itu mengakui bahwa mereka sendiri udah gak tahan dengan kondisi saat ini jadi petinggi di agamanya ini sendiri sudah mulai ngaku oke polo-polo video kali ini sampai disini makasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati